Intro Kami Barbar untuk Anda Oke Halo Youtuber Kali ini agak santai Tapi masih tetap dis ya Jadi Bisnis itu kan harus ada sisi yang menyenangkan Ini saat ini Udah lebih dari setahun ya Kita waktu itu aku tanya Tipe bis ini apa Belum ada Karena waktu itu pandemi Dan memang bener-bener gak bisa digarap Tapi sekarang sudah agak senggang Kerjaan garasi agak Ya yang di bodi itu agak slow Jadi kali ini kita akan Dokumentasikan restorasi bis ini dari awal Jadi ini nanti kita akan lihat Gimana kita anderek bis ini Ditaruh di tempatnya Lalu mulai digarap Sampai Hasil akhir jadinya Jadi ini memang Termasuk dokumentasi pribadi untuk saya Karena ini juga Ya kenangan-kenangan dari ayah saya juga Dan bis ini cukup Antik lantainya masih kayu Nanti kita bisa lihat bareng-bareng lagi Dan Langsung aja lah yuk kita tonton Prosesnya gimana Disini Kalau dari mereknya Nissan Tapi bodinya ini dibuat oleh Fuji Industries Jadi itu nanti ada penengnya Cuma waktu datang disini Sudah gak ada mesinnya Jadi sama ayah saya Ini dikasih mesin Mercy OF Karena waktu itu yang paling gampang Dan Bannya Saya gak tau aslinya Tapi rasanya memang ring 20 Ini juga dipakein Ban Mercy Kaki-kaki udah ganti Mercy Ring 20 Pakainya yang ukuran Ukurannya 825 Jadi emang ini Besnya ini Bes ini termasuk Medium Kalau dulu sebenarnya mungkin masuk bes besar ya Kayak OF yang 11-13 itu kan dulu termasuk besar Tapi makin kesini Bes juga makin membesar Ini masuknya jadi kayak OF 8000 Medium Tapi Bannya besar Yuk kita lihat dalamnya Ini buatan Fuji Coach Ini penengnya ini masih asli Dan seperti yang dilihat Ini Kelingan ya Jadi Bodinya mestinya Build up Makanya ini Udah cukup tua Kena panas hujan Tapi ya masih cukup bagus lah Besinya mungkin masih Dari Jepang guys Asli nih Saya ngomong Jepang ini Oke Dalam sini Ya ini udah bisa dilihat Atasnya ada Apa Habis plafonnya Tapi bisa dilihat Rangkanya masih utuh Bentuknya masih utuh Ada sunroof kecil juga Ini mungkin buat hawa ya Di belakang juga Beberapa titik ada Lalu Lantainya Yang disini kayu Nah ini nanti kita akan Restorasi kayunya Juga di beberapa yang lapuk Kita akan ganti Bangku-bangku juga Kita usahakan Pakai yang ada Orisinilnya Ini Bangku sopir Sudah hilang Mesinnya juga Sepertinya ini diperbesar Karena mungkin dulu Pakai mesinnya 4 silinder Saya gak tau aslinya gimana Lalu ini ada panel-panel Juga kayaknya buat Saklar-saklar Dan petunjuk Nissan-nya itu Ada disini Ini setirnya akan saya pertahankan Wah Ini Zaman dulu kan Apa Belum terlalu Nganu soal brand gitu Jadi ini Nissan Tapi bintang 3 Gak apa-apa Belum ada yang nge-clamp ya Pak Belum ada yang nge-clamp Gitu Terus ini juga ada peneng lagi Oh Oh ini ada Ini kok dunia diresikin Nek diisik-isik Ini mesti ini ada Date of manufacturing-nya Ini nanti nek bisa dibersihkan Loh Ini malah ada Nah tuh Engine capacity-nya Cuma 3.900 Berarti 4.000an memang 4 cilinder Tapi masuk 145 HP Wah gede banget Gak mungkin Loh iya Kenapa penengnya Apu sih Jajel 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 masih gitu Gede banget Eee 14 Eee Rek mungkin Atau masuk 14,5 14,5 Terlalu kecil Nissan Motor Yukuhama Japan Oh Jauh dia Dari Jepang Oke Eee Beberapa part Mungkin harus di Replika Karena hilang Ini mesti tutup mesinnya Ini juga gak tau Apa ini kayak tutup ini disini Loh Ini warnanya masih asli Ini kayaknya warnanya Angkatan udara nih Ya Oke Eee Kerjaan lain Kaca belakang itu pecah Dua bagian Jadi mungkin nanti harus dibuatin Tapi yang satu bagian Bisa diselamatkan Dan Disini sudah ada Pintu darurat ya itu Waduh aku Rono Keprusuk rakyat Hah Oke Sip Oke Oke sekarang kita akan Tarik ini ya Ini kita mungkin lampunya Gitu Wah Ini Oke temen-temen Kalau anda punya Lampunya ini Ini harusnya kan chrome Ya Tolong kabari ya Jadi bisa DM kami di FB atau IG Lalu kalau Kalau grillnya Saya sudah ada bayangan Ini memang hilang Tapi nanti kita akan Buatkan Cuma yang ini Lampu ini Soalnya ada nutnya ini Barang ini harus di Ini bisa ya Orisinil Tapi nanti bisa Ya Nanti dibuat Gimana lah Ya kan D marker DMaker 2 ya DMaker 2 ya DMaker ya kegedean pak Kegedean ya Oke siap yuk Kita jalan Sampai jumpa di video 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 Ini Dia berusaha estetis Walaupun Mungkin gak berguna Lah ini dipengos gini Ngapain coba gunanya Padahal kalau luruskan Ya bisa Gitu Tapi yang bagus Ini kuncinya Nih Ini walaupun sudah Bertahun-tahun Dia di luar Ceklek Ngunci dia Ini sama Nanti ini Ditutup gini Ceklek Ngunci dia Baik Sudah bisa dibuka Nanti kita buka dari dalam Ini simpel banget Ini simpel banget Dan bagus Dan seperti yang anda lihat Orang zaman dulu itu Emang mungkin simpel banget ya Termasuk Kalau bepergian Gawanannya Gak banyak Bawanya barang Buktinya apa Begasi itu Gak ada Gak ada Begasinya Bahkan ini mesin depan Tapi belakangnya pun Gak ada Begasinya Ya Itu Kalau sekarang medium Sudah jadi Begasi belakangnya Wah Nganok Sarkawi Nah Yang saya perlu info Ini mungkin Kalau teman-teman tahu ya Ini Ini apa Kayak dudukan sesuatu Tapi udah Gak ada barangnya Jadi Tadi tak pikir Ini punyanya Banser Tapi gak mungkin Karena Ternyata ada Ada gantungannya Di sini Nah Itu Ada gantungannya Lalu Untuk Muternya Dari sini Ini Muter Di engkol Ya Dan ini Saya gak tahu Ini Ini berarti Sudah bekas tembelan Karena dulu Sama saya Sudah mau dibangun Ini sebenarnya Sudah dicat dasar Ya Kita akan teruskan Lalu Bumper sini Biasanya Bumper ini Berarti Kalau kayak Mobil Mobil yang lama itu Cuma kayak Krum Ya Bumper Krum Terpisah Depan pun Mestinya Seperti itu Yang ini Kita juga Gak tahu Untuk duduan Apa Nek Plat nomor Kok terlalu Mewah Ya kan Yang susah ini Cari lampu-lampunya Ini Mungkin nanti Akan di custom Ya Kalau misalkan Itu Bayangan saya Mungkin dikasih Kayak fiber Disamakan Duduan ini Tapi Akan pakai Lampu yang Model lancip-lancip Gini Dua Satu rating Satu lampu rem Ini cuma reflektor Dan di sisi sini Kita lihat ini Pintu darurat Kita gak tahu Ini engselnya gimana Tapi ini Ini juga masih Tuh Masih lancar ini Semoga ini juga Kalau yang atas ini Kacanya bisa dibikinin Cik gampang Dan ini Kayaknya yang di bawah sini Masih utuh semua Tinggal dibongkar Dibersihkan Wah ini kita Nanti bisa jadi Sumber alam garage Ini Tapi khusus yang Mobil-mobil gede Ini tempat tanky Kunciannya juga Udah hilang Tapi rasanya Kuncinya cuma Apa Sederhana banget sih Cuma mungkin Diginiin aja Oke Loh kan Yang sebelah sini juga Bentuknya aneh Ya Mungkin ini dulu Mau ngasih tahu Bahwa Oh ini keren guys Ini Sini Dia mungkin dulu Mau ngasih tahu Bahwa Kok ini Ini gak sembarangan Ini aluminium Bisa di roll Sama dia Membentuk Bingkai Ini juga Makan Aku Ini Ngapain Nganggur Apa maksudnya Untuk trademark Atau apa Tapi Ini Ya mungkin Salah satu Mau pamer Tapi gak usah Pakai ngomong Gilo Kalau orang ngerti teknik Mungkin Ngerti Ini gak gampang BG nya Gitu Ya Oke Kita nunggu Parkirannya Bisa dikeluarin Satu Lalu akan masuk sana Dan Nanti Kita akan garap Bersama-sama Bodi Sama mesinnya Paralel Jadi Moga-moga bisa Selesai dalam tahun ini Termasuk Nanti cari-cari Apa Pernak-pernik Lampu Lalu Bikin grill Ya Ini kerjanya Sebenarnya bodi nya Cukup utuh Cuma Kropos dikit-dikit Nah ini yang kerjanya Nanti agak ribet Itu Pernak-pernik Bikinnya itu Kecil-kecil Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Nah ini sudah parkir di Bagian reparasi base Jadi Mulai hari ini Kita akan Rekam Prosesnya Dan nanti Akan berkala Kita masukkan ke Youtube Supaya Anda semua bisa ikut Nikmatin ya Tapi yang bisa dilihat Jelas Ini base misalkan tahun Mungkin ini tahun 60-70an Dan dilihat yang tahun 2000an Itu ternyata Base nya ikut Tubuh Ikut mengembang Karena tadi Tak ukur-ukur Ternyata bedanya itu Sekitar 60 cm Ya Dan rasanya 60 cm itu Ya seolah-olah Kalau ini lantai nya Ya kan Terus ditambahin 60 cm Memang jadi bagasi Jadi bebanya Juga jadi lebih besar Dan tentunya Tuntutan Zaman lah ya Orang Pempergian Sekalian bawa barangnya Mungkin orang sekarang Lebih makmur Bawanya lebih banyak Ya Oke jadi Itu dulu Video kali ini Tetap Nantikan Proses Restorasi Bestua ini Oke Tetap sehat Tetap semangat Tetap hidup Terima kasih